Intro Hai Chillers, welcome back to Cineverse Balik lagi sama gue Dea yang bakal nemenin Chillers dengan review film thriller asal Korea dengan judul Midnight Kisah ini bermula pada saat Kyungmi, seorang gadis tunarungu yang sedang dalam perjalanan pulang dan menyempatkan untuk menjemput ibunya yang juga merupakan seorang tunarungu Saat Kyungmi dan ibunya ingin pergi makan, ternyata ada seorang psikopat bernama Doshik yang sedang memantau ibu Kyungmi dari kejauhan dengan niatan untuk membunuhnya Namun tiba-tiba Doshik berpapasan dengan gadis cantik bernama Eun Sojung dan menjadikan gadis tersebut sebagai target baru Hingga akhirnya, Doshik pun menusuk gadis malang tersebut di gang sempit yang gelap Tidak disangka, Kyungmi ternyata menyaksikan kejadian naas itu secara tidak sengaja Doshik yang sadar bahwa dirinya sudah ketahuan akhirnya mengejar Kyungmi untuk membunuh satu-satunya saksi mata Pastinya film ini bikin tegang dan juga frustasi karena seorang tunarungu harus menghadapi si pembunuh berantai yang atletis, cerdik dan juga pintar bersandiwara Musik dengan tempo yang cepat, meningkat, lalu tiba-tiba menghilang sangat membangun mood dan atmosfer ketegangan di film ini dan sebagian besar pengambilan gambar dilakukan dengan teknik handheld camera dimana hasil gambar yang bergoyang dan dinamis mengikuti objek menggambarkan keadaan secara lebih nyata serta menyalurkan kepanikan yang dialami para tokoh film Midnight Aktor pemeran Doshik yaitu Wee Hajun patut diacungi jempol karena sukses memainkan emosi penonton dengan kepandainya bertransformasi seperti serigala yang berbulu domba Kemisri para tokoh ibu dan anak serta kakak beradik juga menarik perhatian penonton karena koneksi yang kuat antar satu sama lain Namun, kelemahan film ini terdapat di karakter Kyungmi yang ada kalanya terlalu naif dalam menghadapi masalah Selain itu, para polisi yang menyelidiki kasus di film ini hampir tidak memberikan perubahan yang berarti ke dalam ceritanya Jadi, untuk keseluruhannya, cinevers kasih nilai 6,5 Tapi secara umum, film Midnight ini masih asik untuk ditonton lho, chillers Kalau penasaran, langsung aja tonton di klik film ya Oke deh, sekian dulu review kali ini Gue Dea, pamit undur diri Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk video-video seru lainnya